Hai guys, baik-baik lagi bersama Efe, sama Efe di sini. Sekarang kita mau ajak ke pasar tradisional ya guys. Dari sini deket aja, kita bisa jalan kaki ke pasar tradisionalnya. Apa nih, nunggu? Nunggu mantan pacar guys, gue barengan ke pasar. Karena saya mengunjukin guys, di Turki ini nih, jadi biasa banget tuh kalo misalnya saya ke pasar tradisional, rambut gimana disini. Itu hal yang biasa kalo para suami itu belanja ke pasar tradisional guys. Even bareng sama istrinya atau sendiri. Gak kayak kita di Indonesia kayaknya jarang deh, malah kayaknya agak jarang dan agak cowok-cowok bisa agak gengsi atau gimana kalo ke pasar tradisional. Kalo disini gak guys, itu common banget dan biasa akan kita lihat kalo kita belanja ke pasar tradisional. Banyak para suami yang bareng sama istri. Ataupun suaminya itu sendiri ya. Sama kita sekalian lihat sayur-sayuran sama boboan apa aja yang ada di musim dingin nih guys. Let's go! Karena sekalian belanja ke pasar dan ada urusan, jadi kita naik mobil. Karena ini weekend, jalanan juga agak sepi dan pasarnya disini pun itu hanya buka setiap Sabtu dan Minggu ya guys. Gak kayak kita di Indonesia yang setiap hari buka. Kalo disini gak, dia hanya Sabtu Minggu pasar. Atau kalo di tempat-tempat lain seperti di kota saya sebelumnya di Izmit, itu hanya hari Sabtu dan Selasa pasarnya buka guys. Nah ini kita hampir sampai di pasarnya guys, tinggal cari parkir. Dan disini tuh gak ada area parkir khusus, jadi kita parkir di sisi kiri atau kanan jalan. Ini ngambil jatah jalanan. Biasanya suka macet, tapi ini alhamdulillah gak terlalu macet guys. Gak cuma di pasar ya guys, kalo kayak di pertokohan, atau di pusat perbelanjaan yang bukan di mall. Kita tuh kadang suka parkir pun gak ada tempat susus parkir. Awal pun ada terbatas, jadi kebanyakan mobil-mobil parkir akan di pinggir jalan seperti ini guys. Nih kita udah sampai di pasarnya tinggal masuk. Jadi ini pasarnya namanya Sehan, Sehan Belediesi. Jadi kalo kayak kita denun sini kayak pasar perkecamatan ya guys. Jadi nanti di kecamatan lain lagi, di kota Adana ada lagi beda pasar. Nah nanti kita lihat ya, yang tadi saya bilang bapak-bapak nih pada belanja nih guys. Nah ini salah satu ini contohnya nih, bawa-bawa troli guys. Jadi common banget kalo disini nih guys, suami-suami itu belanja dengan istri atau dengan anak. Kayak kita nih, suami saya sama Eve atau bapaknya sendiri. Tapi yang wanita sendiri pun juga banyak guys. Jadi gak usah heran kalo nanti misalkan ke Turki terus ke pasar tradisional tuh banyak bapak-bapak yang belanja guys. Pedagangnya pun disini rata-rata itu cowok ya guys. Jadi dari yang muda sampe yang sudah berumur ada disini. Ada wanita tapi jarang sekali saya temuin tuh yang jualan wanita. Kebanyakan cowok yang disini yang jualan guys. Kalo musim dingin kayak sekarang nih guys, sayuran yang lagi ada gampang kita dapet di pasar itu ada brokoli, ada kembang kol, ada bayam. Nih kalo selada, selada ini sih all season ya. Jadi kalo disini tuh sayurannya gak banyak seperti jaket Indonesia guys. Nah ini kalo juruk mandarin ini all season dia ada disini. Dan kalo misalnya kita belanja di supermarket itu harganya bisa dua kali lipat guys dibanding di pasar ini. Jadi lumayan banget kalo kita belanja ke pasar tradisional dibanding kalo kita belanja di supermarket guys. Kalo buah-buahan akan kita gampang mendapetin ini ada buah kiwi, ini buah delima. Nah guys kalo kalian ke Turki kalian harus coba yang namanya buah delima sini deh guys. Ini gede-gede banget dan manis udah gitu gampang didapet murah lagi. Itu satu kilo cuma 15 lira guys alias cuma 12 ribu satu kilo. Disini memang harga sayur-sayuran dan buah-buahan relatif murah ya guys. Tapi jangan salah untuk biaya hidup yang lain itu seperti untuk sewa rumah, bensin, harga pakaian. Itu tinggi guys jadi jangan mentang-mentang ini harga lira turun. Terus kalo kita convert ke rupiah itu hitungannya murah enggak guys tetep aja mahal. Dan tahun ini nih di tahun 2023 itu UMR yang dari tahun sebelumnya tahun 2002 itu 2022 sekitar 5 ribu. Nah di tahun ini ini jadi naik sekitar 8.500 alias kenaikannya itu hampir 50% guys. Karena kalo nggak gitu nggak akan nutup yang namanya kebutuhan hari-hari sama gaji minimal. Apalagi untuk yang istilahnya pendapatannya UMR ya guys ya. Jadi jangan salah guys disini living cost hitungannya tetep mahal guys. Yaudah guys saya mau lanjutin belanjanya nih sambil saya rekam-rekam video. Kalian bisa lihat ya ambience atau suasana pasar disini sambil ngeliat pengunjung-pengunjung yang seperti saya bilang. Kalian masih akan gampang dapetin si bapak-bapak atau para suami dan istrinya belanja di pasar ini guys. Let's go. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tenang Aaah,Bak insignificant matikаша film yang seperti sana weekend! Terima kasih telah menonton! Nelasin? selamat menikmati 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 thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati